Apakah Anda tahu, siapa saja yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Yusuf pada saat ini? Seluruh dunia tampaknya telah runtuh di sekelilingnya. Hanya beberapa hari sebelumnya, ia dalam pelukan ayahnya. Tetapi sekarang, saudara-saudaranya sendiri telah mengkhianatinya. Semua yang ia miniki telah dilucuti dari dirinya. Dia direndahkan menjadi tidak lebih dari seorang budak di negeri asing. Apakah ini akhir dari Yusuf? Dalam skema dunia, tampaknya memang seperti itu. Namun, bahkan dengan rintangan yang menumpuk menentang Yusuf, Tuhan masih jauh dari selesai. Kita belajar pada bab sebelumnya, bahwa bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, Tuhan menyertai Yusuf. Dan pada saat yang gelap dan suram dalam kehidupan Yusuf ini, Tuhan menyebutnya orang yang berhasil. Ingat, bukan apa yang Anda miliki, melainkan siapa yang Anda miliki yang membuat semua perbedaan. Bagaimana mungkin Tuhan membuat seorang budak muda, tanpa uang satu sen pun, atau tanpa memiliki apapun berhasil? Nah, mari kita lanjutkan dengan kisah Yusuf. Kejadian 39 ayat 3, memberitahu kita, setelah dilihat oleh Tuhannya, Potiphar, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini adalah pernyataan yang kuat, dan memberikan sebuah janji, bahwa Anda dapat mempercayai Yesus dalam setiap bidang kehidupan Anda. Dapatkah Anda membayangkan setiap proyek, tugas, dan bahkan urusan yang Anda lakukan menjadi berhasil? Tangan Anda menjadi tangan berkat. Anda menyentuh anggota keluarga Anda, dan mereka diberkati. Perusahaan Anda mungkin berjuang untuk mengelola proyek yang sulit, tetapi begitu diserahkan ke tangan Anda, proyek tersebut menjadi diberkati. Anda menjadi berkat yang menunggu untuk terjadi pada seseorang, menunggu untuk terjadi pada sesuatu, kemanapun Anda pergi.